...masih pakebi, COVID-19, dengan protokol yang tertarikan, kita istimewa, sehingga kausian atau juruh yang biasa kita laksanakan dengan COVID-19, saat sekarang ini, gajah kita laksanakan dengan online. Amin, berikan, semoga Allah SWT menikmati dan melakukan pahala yang sebesarnya buat kita semuanya. Amin, amin, ya Allah, amin. ...masih pakebi, selawat dan selam, dengan jasa juga selatan pada jaringan dan kandungan kita, Nabi Allah SWT, kepada kumat kumat kajian yang mulia, para sahabat kajian yang laku, dan tempatnya juga keingkutnya sampai akhir di maju. Amin, amin, ya Allah, amin. ...masih pakebi, Jemaah yang bilang masih Allah SWT, perangkaian atkara Siat Islam, perangkaian Islam, perangkaian Islam, perangkaianilee, Putin, ahli mata timur, pada Pagia Redi, bersusun dan terangkaian sebagai berikut, yang pertama adalah perbukaan kemudian dilanjutkan dengan perusian siat islam dan insyaallah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Uladda akhirnya LCFA dengan tema Jadulah Allah, istayahat Allah akan berjaga selanjutnya nanti barangkali ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab mungkin jam 11.45 sampai jalan berbegas sebagian kesempatan buat sabda-sabda yang ingin bertanya hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanakun berada baik luar berbesar elegi hutang dan juga mandara-sabda pemeriksa yang sudah ada di kaum sekitarnya dan juga di seluruh Indonesia kaum muslimin wal muslimat terima kasih atas joinnya dengan Jun jayasan rumah islam kali ini padahal marilah untuk mengawali serangan yang telah berhubungan hari ini kami sama-sama memajarkan ruang yaitu dengan kepada Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dan Taufik kepada kita semuanya amin amin ya Allah amin ya malam waktu 50 sebelum kita menyimpan usia dari guru kita Ustaz kita dokter dokter Ustaz Piranda Andirja M.A M.B. disinikan sedikit memberikan informasi berkaitan dengan data Ustaz Piranda Ustaz Piranda nama dokter Piranda Andirja di NCMA lahir 28 November 1979 atau lebih di tengah dengan nama Piranda Andirja atau bernama punya Abu Abdil Moksi Beliau sangat aktif mengisi berbagai karsen Islam di Indonesia Beliau juga merupakan salah satu karsuber di Lagi Hoja dan juga pernah ini pernah menjadi penelamat dari Indonesia ke Masri Nabawi Madinah Ustaz Piranda ini yang memakernya adalah Universitas Islam Madinah dan saat sekarang harus sudah beristri yaitu Rosmala Dedewi Ali Kundir dan juga punya Bukal Tentri yang 25 dan untuk karya-karya beliau jaman sekalian bisa melihat karena saya tidak bisa melitukkan satu-satu karena banyak karya-karya dari Utan Piranda ini dan kemudian jaman sekalian sedikit biodata dari Utan Piranda untuk itu dimohon agar semua jaman tetap di dalam melikuti kajian Pak Yari ini hari ini kita sama-sama untuk menimah dengan sesama sehingga menambahkan iman dan Pak Yari kepada Allah sebuah berkata Alhamdulillah kita sudah bersama-sama berada di ini dan kita juga berada namun kami informasikan bahwa kajian ini hanya sampai jam 12 dan insya Allah kita berjalan yang berkata dia sampai jam 11 45 jadi 15 jadi 15 untuk tanya-jawab atau mungkin ada pertanyaan sehingga jaman bisa menyampaikan pertanyaan melalui tem yang ada di sini dan insya Allah nanti bagi penanya yang sesuai dengan tema dari Pak Hingga sudah menyebiakan dan siap sesuai buat jaman sekalian begitu juga nanti ada dua pertanyaan oh iya bisa dimulai mayat tolong disampaikan KMC nya saya minta izin mulai oke dah insya Allah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi barakatuh alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahdu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman disyani wa syahdu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila rizwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani para jemaah para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan bahas perkara yang sangat penting yang sangat kita perlukan di zaman sekarang ini ya di zaman yang banyak sekali fitnah godaan dan perkara-perkara yang buat kita lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala di zaman yang seorang sulit untuk menjaga perintah-perintah Allah sulit untuk meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala di zaman di mana kalau orang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu wa ta'ala seperti memegang bara api namun datang peringatan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu wa ta'ala siapa yang bisa berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Allah subhanahu wa ta'ala maka ini dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala inilah topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu ihfadillaha yahfadzka yaitu jagalah Allah ya jagalah Allah nisyaya Allah akan menjagamu nisyaya Allah akan menjagamu ini adalah merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wa sallam yang Rasulullah sallallahu wa sallam sampaikan kepada Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah dalam suatu hadith An-Abdillah bin Abbas radiyallahu anhumah dari Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah kata kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wa sallam kata Nabi sallallahu wa sallam kata Ibn Abbas suatu hari aku di belakang Nabi sallallahu wa sallam faqala li Nabi berkata kepada aku ya gulam wahai sang remaja inni u'allimuka kalimat semuanya aku akan ajarkan kepada engkau beberapa wasiat-wasiat beberapa nasihat-nasihat beberapa kalimat-kalimat Nabi menyampaikan kepada Ibn Abbas yang Ibn Abbas masih sangat muda ketika itu Abdullah bin Abbas dia sepupu Nabi sallallahu wa sallam dan dia adalah sahabat junior masih sangat muda maka Nabi sallallahu wa sallam kemudian menyampaikan beberapa nasihat diantaranya kata Nabi sallallahu wa sallam ihfadillaha yahfadzka jagalah Allah nisaya Allah akan menjagamu ihfadzillaha tajidhu tujahaka jagalah Allah nisaya kau akan dapati Allah dihadapanmu kemudian nasihat yang panjang ihidha sa'alta fas'adillah kalau kau minta mintalah kepada Allah wa'idha sta'anta fasta'in billah jika kau minta pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah wa'alam anal ummat ala wujtama'at ala iyan fa'uka bishain lamniyyan fa'uka illa bishain kuat kata Allahulak ketahuilah kalau seluruh umat manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada dirimu mereka tidak akan bisa beri manfaat kepada dirimu kecuali yang telah Allah catat bagimu wa'ini jtama'u ala iyan durruq kalau mereka bersatu padu untuk beri mudarat kepadamu lam yadurruka illa bishain kuat kata wa'allahu alik mereka tidak bakalan mampu beri mudarat kepada engkau kecuali yang telah Allah tetapkan mengenaimu rufi'atil akram wajafatil suhuf sungguhnya penat-penat telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering ini nasihat dari Nabi SAW yang Nabi SAW sampaikan kepada Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhumah dia masih junior tapi Rasul tanamkan akidah kepada dia dan ini apa namanya peringatan baik kita agar kita menanamkan akidah yang benar kepada anak-anak kita mereka masih kiri tanamkan mumpung mereka masih kecil hati mereka masih bersih mereka mudah menerima belum ada banyak syubhad belum terkontamasi dengan berbagai macam syahwat kita sampaikan Nabi menasihati Ibn Abbas dan dia masih kecil kalau nasihat ini dibutuhkan oleh anak-anak yang remaja apalagi yang sudah sudah tua seperti kita sudah melewati masa remaja menuju masa tua Rasulullah mengatakan ihfadillaha yahfadzka jagalah Allah nisyaya Allah akan menjagamu ketahuilah ini adalah kaedah agung kaedah balasan sesuai dengan perbuatan sesuai dengan perbuatan dalam hadis ini atau nasihat ini Nabi mengatakan ihfadillah jagalah Allah maka balasnya sesuai dengan perbuatanmu engkau menjagamu Allah akan menjagamu dan ini banyak dalam Al-Quran kaedah ini bahkan dalil yang menunjukkan akan hal ini ratusan dalil tapi diantaranya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala intansurullah yansurkum misalnya contoh contoh firman Allah subhanahu wa ta'ala intansurullah yansurkum intansurullah yansurkum wa yuthabit akdamakum jika kau menolong Allah niscaya Allah akan menolongmu niscaya Allah akan menolongmu demikian juga seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala contoh yang lain misalnya fadhkuruni adhkurkum kata Allah fadhkuruni adhkurkum ingatlah aku niscaya aku mengingatmu diantaranya adalah yang sedang kita bahas ini ya yang sedang kita bahas sekarang iaitu apa ihfadillah yahfadkum yahfadka hadis nabi sallallahu sallam ihfadillah yahfadka ya jagalah Allah Allah akan menjagamu Allah akan menjagamu kemudian juga dalam hadis ini nanti dalam riwat yang lain kata 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 Dalam kondisi lapang Niscaya Allah mengenalmu dalam Allah mengenalmu dalam kondisi susahmu Mengenalmu Ketika kau susah Saya katakan tadi bahwasannya Kaedah Al-Jazai Menyisir Amal Al-Jazai Menyisir Amal Kaedah ini adalah kaedah yang Sangat agung Dan dari ini terlalu banyak Bahwasannya Balasan sesuai dengan perbuatan Dan kita sedang bahas salah satu dari kaedah tersebut Yaitu Jagalah Allah niscaya Allah akan Menjagamu Dan kita harus yakin kan ini kaedah bukan Ini kaedah yang mutaridah Kaedah yang berlaku Berlaku dengan jelas dalilnya sampai ratusan dalil Salah satunya adalah Kaedah ini Jagalah Allah maka niscaya Allah akan menjagamu Pertanyaan berikutnya Apa maksudnya kita menjaga Allah Apa maksudnya kita menjaga Menjaga Allah ya Maksud dari menjaga Allah Sama pertanyaan Apa maksudnya Menolong Allah Allah mengatakan Intan surullahi yang surkum Jika kalian menolong Allah Maka Allah akan menolong kalian Apakah Allah butuh pertolongan Apakah Allah perlu dijaga Bukan maksudnya Maksudnya adalah Jagalah agama Allah Sama tolonglah agama Allah Dan ini semua kebaikan kembali kepada kita Jangan kita menyangka bahwasannya Allah butuh dengan kita Perhatian Allah tidak butuh dengan kita Allah mengatakan Siapa yang bersyukur Dia bersyukur untuk dirinya Bukan untuk Allah Tidak butuh Dalam hal diskusi Kata Allah S.W.T Kata Allah Kalau seluruh kalian dari manusia Dari awal Dari Nabi Adam Sampai hari kiamat Demikian juga jin Dari jin pertama Sampai jin terakhir Semuanya hatinya Seperti hati Manusia paling bertakwa Semuanya hatinya Seperti hati Nabi Muhammad S.A.W. Atau semuanya Seperti Jibril S.A.W. Tidak menambah Kekayaanku sama sekali Sedikit pun tidak menambah Allah tidak butuh dengan ibadah kita Jadi Allah menyuruh kita Beribadah untuk diri kita Makanya Allah mengatakan Apa contohnya Siapa yang berterima kasih Dia berterima kasih untuk dirinya Allah juga S.W.T Mengatakan Perhatikan Kalau kalian berbuat baik Itu untuk diri kalian Kalau kalian berbuat buruk untuk kalian Kalian tidak beri mudrat kepada Allah Dan kalian tidak beri manfaat kepada Allah Jadi ketika Allah mengatakan Jagalah Allah Bukan berarti Allah butuh dengan kalian Tidak Ini untuk kalian sendiri Allah bilang Tolonglah Allah Bukan berarti Allah butuh dengan pertolongan kalian Tapi untuk kalian sendiri Jadi apa maksudnya Ya Ehfadillah Yafadzka Jagalah Allah Maka para Allah menjelaskan Maksud dari menjaga Allah Ini yang saya bilang tadi Kita hidup di zaman yang sulit Untuk menjaga Allah Maksudnya menjaga Allah Menjaga Ya Menjaga Perintah-perintahnya Jangan ditinggalkan Dan juga Menjaga Larang-larangannya Ini maksudnya Menjaga Menjaga Larangan Larang-larangnya Jangan dilanggar Jangan dilanggar Ini yang saya bilang Prakteknya sangat sulit di zaman sekarang Di zaman medsas Di zaman Pergulatan Apa namanya Berbagai macam ya Kepentingan ya Di zaman orang mungkin sulit Mencari Uang misalnya Mempertahankan kehidupan Dan berbagai macam cara Banyak orang akhirnya melanggar Melanggar atau meninggalkan Perintah Alta Melanggar larang-larangnya Subhanahu wa ta'ala Di zaman seperti ini Padahal di zaman saat ini Ini zaman yang kita sangat butuh Dengan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat-sangat butuh Dengan penjagaan Allah Kita lagi sulit Kita lagi susah Ya Banyak sekali Maksiat yang bisa menggoda Banyak sekali Perkara dunia yang bisa Membuat kita lalai Banyak sekali Kita lagi butuh-butuhnya Dengan penjagaan Allah Namun kita tidak jaga Allah Masalahnya Tidak jaga Allah Kita tidak menjaga Perintah-perintah Allah Masih banyak perintah Allah Yang kita lalaikan Kita tidak menjaga Larangan-larangannya Masih banyak larangan Allah Yang kita Langgar Dari yang kecil-kecil Sampai yang besar Ini maksud dari Jagalah Allah Jagalah Allah Menjaga Perintah-perintahnya Jangan sampai ditinggalkan Menjaga larangannya Jangan sampai Jadi Dilanggar Apa Balasannya Balasannya adalah Yahfazka Allah akan menjagamu Allah akan menjagamu Niscaya Allah akan menjagamu Bahkan dalam hadisnya Kata Nabi SAW Kata Nabi SAW Perhatikan Ikhfazillah Tajidhu Amamak Subhanallah Jagalah Allah Kau dapati Allah di depanmu Kau dapati Allah Di hadapanmu Maksudnya apa Allah menolongmu Dengan begitu cepat Tidak lama Allah bersamamu Bukan jauh-jauh Allah bersamamu Allah menyertai Dengan pertolongannya Dengan ilmunya Dengan perhatiannya Amamak Depan engkau Allah langsung bantumu Tapi syaratnya Bisakah kita menjaga Allah itu jadi masalah Kesimpulannya Perhatikan Sejauh mana Kita serius Menjaga Allah Maka Allah akan Menjaga kita Allah akan Lebih menjaga kita Baik Ini Apa Maksud dari apa yang Mereka kita sampaikan Sekarang kita Ambilkan contoh Tentang Apa saja sih Contoh-contoh Kita menjaga Allah Subhanahu Wata'ala Apa saja sih Contoh-contoh Kita menjaga Allah Subhanahu Wata'ala Contoh-contoh Kita menjaga Allah Subhanahu Wata'ala Nanti Nanti insya Allah Tulisan-tulisan ini Akan disar Oleh Admin Insya Allah Di akhir pengajian Allah Subhanahu Dalam Al-Quran Menjaga Menjaga beberapa Secara umum Perintah Allah Seluruhnya harusnya kita jaga Secara umum Apapun yang Allah Perintahkan kita jaga Apa yang Allah Kita jaga Jangan kita kerjakan Tapi ada Delil khusus Delil khusus Yang datang Agar kita perhatian Dengan Perkara-perkara Tersebut Sehingga penjagaan kita Lebih spesifik Terhadap Hal tersebut Di antaranya Banyak Seperti Untuk menjaga Solat Jangan sampai kita Malas-malasan Jaga solat Dikerjakan pada Waktunya Secara berjamaah Sesuai dengan Sunnah-sunnahnya Kata Allah Hafizhu Alasolawati Wasolatulustah Hafizhu Alasolawati Wasolatulustah Kata Allah Contohnya Hafizhu Alasolawat Wasolatulustah Jagalah Ya Solat Terutama Solat Asar Jaga Jangan sampai Malas-malasan Ditunda-tunda Kerjaannya Pulang kerja Ngantuk Kemudian Tidur Tidak Solat Asar Jaga Solat Lima Waktu Dalam Surat Al-Mu'minun Ketika Allah Menyebutkan Tentang Ciri-ciri Penghuni Surga Firdaus Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang-orang Yang menjaga Solat Mereka Allah Suruh Jaga Solat Solat Ini adalah Ibadah Yang paling penting Ibadah Badaniyah Ibadah Yang paling Afzal Solat Makanya Dia Rukun Islam Yang kedua Jangan Main-main Dengan Solat Serius Dengan Solat Solat Bukan Sekedar Solat Makanya Kenapa Solat Kita Tidak Punya Pengaruh Kita Solat Tapi Kita Masih Maksiat Kita Solat Tapi Kita Masih Melanggar Peraturan Allah Kita Solat Tapi Kita Tidak Menunaikan Kewajiban Yang lain Kenapa Karena Kita Solat Hanya Sekedar Melepaskan Beban Allah Tidak Menyuruh Kita Solat Allah Menyuruh Aqimus Solat Tegakkan Solat Solat Dengan yang benar Dijaga Yang Benar Benar Kita Solat Dengan Hati Kita Nikmati Solat Tersebut Yang Kata Nabi S.A.W Kata Bilal Istirahkan Laku Dengan Solat Kita Nikmati Solat Tersebut Ketika Allahuakbar Kita Langsung Connecting Dengan Rabul Alamin Bukan Kita Yang penting Selesai Tugas Saya Ada Beban Yang ingin Saya Lepaskan Jadi Solat Bukanlah Tempat Istirah Tapi Solat Beban Ini Kita Belum Solat Sampai Benar Benar Kita Nikmati Solat Tersebut Maka Jangan Kita Batasi Diri Kita Solat Lima Waktu Kita Mulai Solat Sunnah Solat Malam Kita Kita Merasa Butuh Kalau Tidak Solat Ada Yang Hilang Bagaimana Caranya Jadi Berusaha Solat Jaga Solat Jangan Sampai Tidak Solat Apa Kata Nabi S.A.W Siapa Yang Menjaga Solat Lima Waktu Kanat Lahum Al-Qiyamah Barang Siapa Yang Jaga Solat Maka Pada Hari Kiamat Solat Tersebut Akan Menjadi Cahaya Baginya Dan Akan Menjadi Burhan Bukti Bahwa Dia Beriman Kepada Allah Najat Dan Menjadi Penyelamat Baginya Pada Hari Kiamat Semua Perintah Saya ulangi Lagi Semua Perintah Allah Suruh Jaga Tapi Ada Dari Khusus Tentang Beberapa Perkara Yang Allah Suruh Untuk Kita Jaga Misalnya Selain Menjaga Solat Misalnya Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Misalnya Jaga Menjaga Janji Wahfadhu Aimanakum Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahfadhu Aimanakum Jagalah Janji Kiam Ini Jangan Sampai Kita Kita Langgar Janji Kepada Manusia Janji Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Catat Jangan Sampai Kita Menggampangkan Sehingga Kita Tidak Menonikan Janji Yang Sudah Kita Sampaikan Kepada Allah Ataupun Yang Sudah Kita Sampaikan Kepada Orang Lain Seperti Antara Menjaga Wudhu Kalau Kita Bisa Lakukan Maka Yang Terbaik Kata Nabi Sallallahu Tidak Ada yang Jaga Wudhu Kecuali Mumin Kemudian Apa Lagi Misalnya Menjaga Kemaluan Jangan Sampai Kita Tidak Menjaga Kemaluan Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walladhinahum Lifurujihim Hafidhun Jaga Kemaluan Di antaranya Dengan Menjaga Sarana Sarana Yang Bisa Membuat Kita Terjerumus Dalam Dosa Kemaluan Makanya Allah Menyuruh Kita Menundukan Pandangan Di antara Bentuk Penjagaan Terhadap Kemaluan Tundukan Pandangan Allah Mengatakan Katakanlah Kepada Orang Beriman Untuk Menundukan Pandangan Mereka Dan Menjaga Kemaluan Mereka Tidak Akan Sempurna Seorang Bisa Menjaga Kemaluan Kalau Dia Tidak Menundukan Pandangan Nabi S.A.W. Pernah Bersabda Maluhlah Kalian Kepada Allah Dengan Sebenar Benar Malu Bagaimana Cara Benar Benar Malu Kepada Allah Jagalah Kepalamu Dengan Apa Yang Ada Di Kepalamu Dan Jagalah Perutmu Dengan Apa Yang Di Dalam Perutmu Di Antaranya Jagalah Kepalamu Dengan Apa Yang Ada Dalam Kepala Tersebut Para Ulama mengatakan Jaga Pendengaran Jaga Lisan Ini Perkara Tiga Perkara Yang Harus Dijaga Antah Fadal Raks Jaga Kepala Kita Kepala Kita Ini Allah Ciptakan Untuk Kita Bersyukur Kepada Allah Bukan Untuk Membangkan Kepada Allah Bukan Untuk Melihat Seenak Kita Bukan Untuk Mendengar Apa Yang Kita Untuk Kita Inginkan Kita Hidup Sekarang Di Lihat Di Metros Kita Lihat Banyak Sekali Tapi Jangan Anda Jaga Allah Atau Tidak Kalau Anda Jaga Allah Jangan Sembarang Melihat Kata Allah S.W.T Sungguhnya Penglihatan Pendengaran Hatimu Maka Saya Katakan Kita Hidup Di Zaman Tidak Mudah Seorang Untuk Bisa Menjaga Allah Tapi Ini Perjuangan Karena Apa Hasilnya Luar Biasa Allah Jaga Kita Anda Tidak Dijaga Di Zaman Sekarang Anda Tidak Ingin Dihindarkan Dari Kemaksiatan Anda Tidak Ingin Dijaga Anak Anak Anda Istri Anda Keluarga Anda Harta Anda Agama Anda Akid Anda Dijaga Anda Ingin Tidak Kalau Ingin Jaga Allah S.W.T Tapi Kondisi Tidak Tidak Semudah Yang Kita Bayangkan Jaga Kepala Masih Menjaga Kemaluan Di Antaranya Jaga Kepala Tadi Nabi S.W.T Antah Fadal Raksa Antah Fadal Raksa Itu Jaga Apa Mata Telinga Lisan Jaga Jangan Sembarang Omong Ya Makanya Rasulullah S.W.T Mengatakan Al-Ainu Tazni Aina Tazniyan Wazina Huma Nazar Kata Nabi S.W.T Dua mata Berzinah Dan Zinanya Memandang Memandang Yang Tidak Halal Untuk Kita Pandang Memandang Orat Orang Lain Memandang Istri Orang Lain Memandang Yang Tidak Halal Kita Lihat Bagaimana Kita Menjaga Allah Bagaimana Allah Menjaga Kita Sementara Kita Seperti Itu Kita Bebas Melihat Apa Yang Kita Lihat Kita Bebas Mendengar Apa Yang Kita Ingin Mendengar Kita Bebas Berucap Merayu Sana Merayu Sini Menggoda Sana Menggoda Sini Genit Kepada Orang Lain Bagaimana Kita Menjaga Allah S.W.T Ini diantara Kata Nabi S.W.T Diantara Juga Adalah Jaga Jaga Perut Kata Nabi S.W.T Wa An Tahfadhal Batan Wa Mahawa Jaga Perut Iaitu Dengan Menjaga Menjaga Jangan Sampai Menjaga Jangan Sampai Makan Yang Haram Kalau Haram Tinggalkan Akhir Alhamdulillah Kita Bisa Kenyang Meskipun Tidak Dengan Lezat Lezat Bisa Dengan Lezat Yang Halal Jangan Kita Terpesona Terpedaya Akhirnya Kita Mencari Mengikuti Cara Cara Yang Haram Dapat Harta Yang Banyak Ya Sama Mungkin Dia Makan Enak Tapi Haram Kita Makan Sama Sama Kenyang Dia Tidur Kita Tidur Dia Kita Sakit Dia Sakit Dia Kaya Raya Kaya Apa Jangan Makan Haram Hati Hati Makanya Kata Ibn Umar Kalau Kalau Kau Mampu Bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Khamis Albatan Dalam Kondisi Perut Kosang Itu Jangan Sampai Kau Makan Dari Harta Yang Haram Faf Maka Lakukan Urusannya Panjang Kalau Anda Ingin Dijaga Oleh Allah Maka Jangan Makan Yang Haram Pastikan Apa Yang Diterima Halal Saya Ingatkan Kepada Para Pekerja Jangan Sampai Bekerja Hanya Menuntut Gaji Tidak Menjalankan Tugasnya Saya Ingatkan Kepada Yang Bekerja Baik Swasta Maupun Pemerintah Semuanya Ingat Bahwasannya Semuanya Pertanggung jawaban Jangan Sampai Kita Menerima Gaji Yang Tidak Pantas Dengan Kerjaan Kita Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Kerjakan Sehingga Kita Makan Yang Haram Kita Makankan Kepada Anak Istri Makan Yang Haram Maka Seorang Waspada Ini Sebenarnya Semua Saya Katakan Tadi Sebenarnya Perintah Allah Menjaga Seluruh Perintah Allah Dan Menjauhi Seluruh Allah Tapi Ini Di antara Hal-hal Yang khusus Datang Dalam Syariat Untuk Kita Perhatikan Lebih Spesifik Intinya Kita Jaga Diri Yang Haram Kita Tinggalkan Yang Baik Kita Kerjakan Berjuang Ajari Diri Kita Kuatkan Diri Kita Ingatkan Diri Kita Dengan Akhirat Agar Kita Bisa Menjalankan Perintah Allah Menjauhi Larangannya Jangan Pernah Menyepelekan Maksiat Apapun Dan Jangan Pernah Meremehkan Kebaikan Apapun Jangan Pernah Menyepelekan Maksiat Apapun Dan Jangan Pernah Meremehkan Kebaikan Apapun Kita Berusaha Menjaga Allah Dengan Semaksimal Mungkin Kalau kita Menjaga Allah Apa Dampaknya Dampaknya Kita Dijaga Allah Dampaknya Kita Dijaga Allah Allah Subhanahu Ta'ala Ya Menjaga Kita Dalam Urusan Dunia Maupun Urusan Akhirat Penjagaan Allah Meliputi Kita Dijaga Allah Meliputi Urusan Dunia Maupun Urusan Akhirat Urusan Dunia Kita Maupun Urusan Urusan Akhirat Kita Atau Agama Ta'id Perlal Mengatakan Siapa yang Menjaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Akan Jaga Dunianya Allah Akan Jaga Dunianya Itu Apa Allah Menjaga Dirinya Allah Menjaga Menjaga Dirinya Keluarganya Hartanya Hartanya Ya Semua Allah Jaga Allah Jaga Dirinya Allah Berfirman Lahu Yafadhunahu Min Amrillah Dalam surat Ar-Ra'ad Kata Allah Bagi Seorang Manusia Muakibat Itu Malaikat Malaikat Yang Sering Kita Sadari Allah Kirimkan Malaikat Malaikat Untuk Menjaga Dia Yafadhunahu Min Amrillah Allah Malaikat Malaikat Seru Menjaga Dia Dengan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Mungkin Terkena Sesuatu Tidak Jadi Ketika Dia Melakukan Sesuatu Dibisikin Untuk Menghindar Banyak Hal Banyak Hal Subhanallah Allah Jaga Kita Dan Banyak Pengalaman Yang Mungkin Kita Alami Harusnya Kita Ternyata Ada Apa-apa Harusnya Kita Begini Ternyata Begini Sering Kita Alami Allah Jaga Kita Saatnya Kita Terkena Musibah Malaikat Tersebut Pergi Karena Kita Harus Terkena Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Secara Umum Siapa Yang Menjaga Allah Allah Kanjaga Dirinya Makanya Di antara Hal Yang Menakjubkan Disebutkan Oleh Para Ulama Seperti Ada Seorang Ulama Yang Tua Yang Dia Ketika Masa Tua Dia Sempat Dia Loncat Maka Orang Tegur Dia Kenapa Kau Sudah Tua Beri Loncat Bahaya Nanti Tulang Patah Nanti Ini Patah Dia Mengatakan Inilah Tubuh Kami Dulu Waktu Kami Masih Muda Kami Jaga Kami Tidak Gunakan Untuk Bermaksiat Ini Tangan Tidak Saya Gunakan Maksiat Ini Kaki Tidak Pernah Saya Gunakan Maksiat Maka Allah Jaga Saya Ketika Saya Sudah Tua Mereka Dapati Menakjubkan Saya Lihat Para Ulama Kalau Arab Saudi Mereka Tua Tua Mereka Bukan Olah Kawan Seperti Teman Teman Ikut Fitness Apa Segala Tidak Tapi Mereka Panjang Panjang Sampai Lebih 100 Tahun Kegiatan Tapi Allah Jaga Mereka Di antara Yang Menakjubkan Allah Jaga Kecerdasan Mereka Kita Lihat Sebagian Guru Guru Kita Di Masjid Nabawi Umur Sudah Mungkin 90 Tapi Tidak Pikun Tidak Semakin Encar Otak Mereka Luar Biasa Allah Jaga Mereka Kenapa Mereka Gunakan Otak Mereka Untuk Mikir Allah Bukan Mikir Yang Kita Lupa Sering Ini Karena Pikiran Kita Tidak Kita Jaga Mereka Jaga Mereka Sembarang Berfikir Kau Jaga Kepalamu Dengan Apa Dalam Kepalamu Pikiran Muka Jaga Jadi Orang Yang Menjaga Allah Allah Akan Jaga Dirinya Allah Akan Jaga Jaga Dirinya Allah Juga Akan Jaga Keluarganya Anaknya Dijaga Istrinya Dijaga Insya Allah Jaga Allah Yang Bilang Allah Jaga Hartanya Hartanya Tidak Sembarang Digunakan Untuk Hal Yang Sia Sia Hartanya Bermanfaat Allah Jaga Hartanya Ada Yang Memerampok Gak Bisa Orang Mengganggu Gak Jadi Hartanya Dijaga Oleh Allah Kenapa Dia Jaga Hak Allah Dengan Harta Dia Berzakat Dia Memberi Sumbangan Dia Membantu Fakir Miskin Dia Berikan Kepada Kerabat Allah Jaga Dirinya Banyak Orang Seperti Itu Bahkan Saya Tumbang Sebagian Orang Ekonominya Si Baik Di antara Mereka Ada Orang Yang Allah Jaga Harta Harta Mereka Oleh Karenanya Jadi Kalau kita Menjaga Allah Kita Bukan Cuma Mendapatkan Balasan Akhirat Saja Tentang Agama Dunia Kita Dijaga Dunia Kita Dijaga Baling Tidak Lihat Orang Banyak Yang Gelisah Orang Menjaga Allah Dia Tenteram Dia Bahagia Di tengah Tengah Kesulitan Dijaga Masyarakat Dia Mungkin Juga Hidup Sulit Tapi Dia Tenteram Tenang Kenapa Dia Jaga Allah Allah Jaga Hatinya Hidup Dia Bahagia Hidup Tenteram Kenapa Dia Jaga Allah Kemudian Di antara Penjagaan Allah Adalah Allah Jaga Agama Allah Jaga Agama Seseorang Ini Yang Lebih Penting Ini Penjagaan Yang Lebih Penting Ini Penjagaan Yang Lebih Penting Allah Jaga Agamanya Sehingga Sehingga Tidak Tenggelam Dalam Maksiat Maksiat Yang Berkepanjangan Kemudian Juga Sehingga Tidak Tenggelam Dalam Syubhat Tidak Tenggelam Dalam Syubhat Kenapa Dia Jaga Allah Selama Ini Ya Ada Orang Mungkin Dia Cerdas Begitu Kena Syubhat Langsung Rusak Akidah Cerdas Tapi Allah Tidak Jaga Dia Betapa Banyak Orang Cerdas Sesat Allah Tidak Jaga Dia Ada Orang Tidak Cerdas Cerdas Tapi Dengan Logika Sederhana Ngapain Saya Minta Minta Di Kuburan Sederhana Saya Punya Kawan Bukan Orang Ngaji Kawan Dulu Saya Masih SMP Dia Sederhana Saya Dia 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 Untuk Libur Cuti Kenapa Kita Harus Pergi Ke Kuburan Sana Kita Minta Lewat Wali Wali Sana Dia Dengan Logik Sederhana Bukan Orang Cerdas Di Sekolah Bukan Orang Ranking Biasa Tapi Allah Jaga Dia Dia Kalau Kita Minta Sederhana Tinggal Bangun Malam Solat Minta Apa Susahnya Ngapain Saya Cuti Maksudnya Allah Kalau Mau Jaga Orang Muda Orang Lihat Orang Yang IQ Tinggi Orang India Orang Jepang Orang Orang Bule Mereka Kafir Kepada Allah Kalau Kita Jaga Allah Allah Kan Jaga Kita Jaga Dari Subhat Subhat Sekarang Banyak Subhat Kita Dijaga Allah Subhat Subhat Orang Para Penolak Sifat Subhat Subhat Ahli Filsafat Alhamdulillah Allah Kalau Kita Jaga Allah Jaga Kita Dan Juga Allah Subhat Ata'ala Akan Menjaga Kita Dari Masyid Kita Bukannya Kalau Kita Jaga Allah Kita Pasti Tidak Masyid Itu Mustahil Yang Tidak Masyid Cuma Malaikat Manusia Pasti Bermasiyat Tapi Dia Tidak Akan Berkepanjangan Allah Jaga Dia Dia Segera Kembali Kepada Para Salah Mengatakan Ini Berlaku Penjagaan Untuk Kita Dan Anak Keterunan Untuk Kita Dan Anak Keterunan Makanya Ibn Musayyib Rahim Allah Seorang Tabi'in Dia Panjang Panjangkan Solatnya Maka Anaknya Tanya Ayah Kenapa Kau Solat Penjaga Saya Panjangkan Solat Min Ajlik Untuk Engkau Wahai Anakku Agar Allah Jaga Aku Dengan Dengan Menjaga Dirimu Para Orang tua Sekarang Kalau ingin Anak Dijaga Kita Namanya Usaha Anak Di zaman Sekarang Kita Tidak Tau Bagaimana Ujian Hidupan Mereka Bagaimana Godaan Bagaimana Tontonan Bagaimana Teman Teman Bagaimana Grup Pasa Bagaimana Grup Telegram Bagaimana Grup Facebook Macam Macam Di antara Mereka India Lagu ini Lagu Barat Lagu Terbaru Ngambar Cewek Macam Macam Ya Allah Anak-anak Muda Biasa Kita juga Pernah Muda Sampai Sekarang Masih Muda InsyaAllah Tapi Sudah Tua Maksud saya Siapa Yang bisa Jaga Mereka Kita Mau Jaga Emang Kita Siapa Kita Sibuk Dengan Media Sosial Menjaga Anak Anak Sibuk Bapak Sibuk Ibunya Sibuk Menjaga Menurusin Agar Di antara Cara Agar Anak Kita Terjaga Kita Jaga Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibnu Musaib Sengaja Solat Panjang Panjang Dia Mengatakan Dia ingin Anak Terjaga Dan Yang paling Kuat Hal ini Adalah Yang Allah Sebutkan Dalam Surat Al-Kahfi Ketika Musa Dan Khadir Mereka Pergi Ke sebuah Kampung Dan mereka Minta dijamu Ternyata Mereka Tidak Dijamu Kemudian Mereka Pergi Tiba-tiba Mereka Berdua Menemukan Sebuah Tembok Yang Sudah Miring Akan Jatuh Kemudian Diluruskan Oleh Khadir Nabi Musa Bertanya Kenapa Kau melakukan Demikian Apa kata Nabi Khadir Menjelaskan Apa yang Dilakukan Kata 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 Nabi Khadir Ada pun Tembok Tembok Yang kau Lihat Akan Mau Jatuh Itu Itulah Milik Dua Anak Yatim Yang Tinggal Di Kota Tersebut Di bawah Tembok Tersebut Ada Harta Kalau Tembok Tersebut Rusak Maka Harta Tersebut Akan Kelihatan Akan Diambil Dari Orang Bejat Dari Kampung Tersebut Berketerunan Allah Jadi Jadi Orang Baik Semua Kalau Kita Lihat Dia Nggak Mungkin Dia Ngurus Anak Itu Semua Nggak Mungkin Dia Urus Bukan Berarti Anaknya Nggak Nak Nak Tapi Ujungnya Baik Kuncinya Apa Dia Orang Soleh Kita Nggak Mampu Menjaga Anak Anak Teman Dia Saking Banyak Semuanya Siapa Yang Bisa Jaga Tanya Kenapa Bisa Anak Baik Baik Semua Dia Mengatakan Allah Yang Menjaga Dan Itu Benar Yang Penting Kitanya Beres Kalau Kita Enggak Beres Repot Mau Dimasukin Pondok Mau Dimasukin Ini Mau Datang Guru Ngaji Kitanya Enggak Beres Repot Makanya Penjagaan Yang Paling Penting Penjagaan Akhirat Penjagaan Tahu Bagaimana Kesudahan Kita Tahu Bagaimana Kematian Kita Amal Tergantung Akhirnya Maka Jagalah Allah Nisa Allah Akan Menjaga Agama Agama Kita Kalaupun Kita Masih Tidak Baka Lama Kita Akan Segera Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Inilah Bahasan Perbuatan Anda Berbuat Menjaga Allah Allah Akan Menjaga Anda Kalau Yang Jaga Anda Manusia Penjagaan Apa Gak Semampu Mana Dia Menjaga Tapi Kalau Tuhan Rabbul Alamin Yang Jaga Menjaga Pandangan Anda Menjaga Pendengaran Anda Menjaga Hati Anda Anda Akan Selamat Yang Jaga Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Di antara Bentuk Penjagaan Kepada Allah Dalam Riwayat Yang Lain Dalam Riwayat Yang Lain Hadis Yang Sama Dalam Riwayat Yang Lain Dalam Riwayat Yang Lain Kata Nabi S.A.W Ta'arraf Ilallah Firakhat Ya'rifka Fishiddah Berusaha Kenalkan Mengenali Allah Kenallah Allah Ketika Kau Sedang Lapang Kenalilah Allah Ketika Engkau Dalam Kondisi Lapang Ya'rifka Fishiddah Maka Niscaya Allah Mengenal Mu Ketika Kau Dalam Kondisi Sulit Ini Kenalilah Engkau Dalam Kondisi Lapang Kenalilah Allah Dalam Kondisi Lapang Perhatikan Ini Artinya Apa Engkau Menjaga Allah Tetap Menjaga Allah Dalam Kondisi Lapang Banyak Orang Ya Ketika Dapat Harta Lupa Diri Lupa Diri Lupa Lautan Lupa Daratan Maksiat Sana Sini Senang Hura Hura Lupa Lupa Ingat Allah Ketika Dalam Kondisi Sulit Itu Bagus Tapi Orang Orang Mushrikin Arab Juga Dahulu Begitu Kata Allah Kalau Mereka Berlabuh Di tengah Lautan Kemudian Tadinya Mereka Mushrik Ketika Berlabuh Di Lautan Kemudian Serang Dengan Ombak Yang Besar Mereka Ingat Kepada Allah Mereka Berdoa Kepada Minta Tolong Sini Kita Dicuekin Minta Tolong Teman Malah Dikhianati Orang Kita Sangka Sahabat Ternyata Kita Sudit Dia Malah Meninggalkan Mereka Meninggalkan Kita Dalam Kondisi Kita Lagi Sangat Butuh Kepada Mereka Ini Terjadi Kalau Manusia Seperti Itu Baru Kita Bersandar Kepada Allah Kita Itu Bagus Tapi Kita Tidak Ingin Seperti Itu Kita Ingin Ketika Dalam Kondisi Lapan Kita Ingat Allah Nanti Kalau Kita Kondisi Sulit Allah Ingat Kita Secara Khusus Ya Rifka Allah Mengenal Engkau Secara Khusus Ya Allah Mengatakan Ya Rifka Fishidda Allah Akan Mengenal Engkau Dalam Kondisi Sulit Dengan Pengenalan Khusus Perhatikan Dengan Ma'rifat Khusus Karena Ma'rifat Allah Ada Dua Ada Yang pertama Adalah Ma'rifat Umum Yaitu Allah Mengenal Allah Mengataui Seluruh Makhluknya Yaitu Allah Mengenal Seluruh Makhluknya Jangankan Kita Bahkan Hewan Juga Allah Kenal Bahkan Daun Kata Allah Tidak Satu Daun Yang Jatuh Tapi Kita Tidak Sedang Mencari Ma'rifat Umum Kita Ingin Ma'rifat Khusus Ma'rifat Khusus Pengenalan Khusus Allah Kenal Kita Secara Khusus Yang Disertai Dengan Kasih Sayang Dan Pertolongan Dan Pertolongan Parah Lama Ketika Menyebut Tentang Contoh Ini Mereka Sebutkan Contoh Contoh Tentang Kisah Siapa Contoh Adalah Tentang Kisah Nabi Yunus Yunus Alaihissalam Kata Kata Allah Fana Sinyal Ini Lahambaku Yunus Allah 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 Kau lagi sehat solat malam Kau lagi sehat puasa sunnah Mumpung lagi sehat Kenalkan dirimu kepada Allah Berusaha kenal Allah Perenungan-perenungan lakukan Baca Quran Mumpung lagi sehat Lagi lapang Nanti kau lagi sulit Allah kenal engkau dengan pengenalan khusus Sebaliknya lihat Kalau kau dalam kondisi lapang Lupa kepada Allah Nanti dalam kondisi sulit Kau ingat Allah-Allah cuekin Mahfumu khalafah dari firman Allah SWT Kalau bukan Yunus dulu Adalah orang yang suka bersolat Di waktu lapang Tentu aku akan biarkan dia Dalam perhutikan puasa sampai hari kiamat Seandainya Yunus dulu Bukanlah orang yang soleh Allah tidak akan kabukkan permintaannya Allah dengar Allah tahu Tapi bukan pengetahuan khusus Allah biarkan saja dalam perhutikan puasa sampai hari kiamat Tapi kenapa Allah selamatkan dia Karena dia dulu mengingat Allah Seandainya dia dulu tidak mengingat Allah Dia tidak akan diterang oleh Allah Lihatlah contoh Sebaliknya Fir'aun 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 dia ingat Allah Tapi terakhir dalam kondisi sulit dia ingat Allah Sebelumnya dia seomong Ana rabbukumul a'la Aku ada Tuhan kalian yang paling tinggi Ya haman abunili sarhan la'ali ablugul asbab Asbab asamawati fa'attal ya ilahi musa Wa inni la'udhunu kathiba Wahai haman panglimaku Bikinkan aku bangunan yang tinggi Aku ingin naik Lihat Tuhannya Musa di atas Musa bilang dia punya Tuhan di atas Menurut saya Musa Tuhannya pendusta Malakum min ilahin ghairi Tidak ada bagi kalian Tuhan selain aku Sombongnya Sombong dia Ketika dalam kondisi sulit dia ingat Allah Hatta idha adrakahul gharaku Kala amantu annahu la'ilaha ila Ladi amanat bihi banu Israel Wa anna min al-muslimin Tidak ada dia akan tenggelam Dia mengucapkan la'ilaha ila La'ilaha ila Ladi amanat bihi banu Israel Wa anna min al-muslimin Mau tenggelam dia berkata Ya Allah Aku mengaku Amantu annahu Aku beriman Bahwasanya tidak ada Sembahan yang berhak disembah Kecuali Allah Tuhannya banu Israel Wa anna min al-muslimin Aku berserah diri Hilang semua kecongkakannya Hilang semua kesombongannya Benar-benar dia tunduk kepada Allah Tapi apakah selamat percuma Allah mengatakan Sekarang baru kau sadar Sebelumnya kau melakukan kerusakan Tidak ditolong oleh Allah Ini yang jadi kadang-kadang Kalau seorang sudah ditinggal oleh Allah Percuma Kenapa dia sombong dan congkak Di masa lapangnya dia Dia sombong dan congkak Akhirnya Ketika dalam kondisi sulit Allah tinggalkan dia Terutama ketika dalam sakratul maut Jangan sampai kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Syaitan datang dan menggoda kita Di sakratul maut Maka dia antara doa Nabi Ya Allah aku berlindung kepada engkau Dari syaitan mengganggu kita Terkala akan meninggal dunia Hati-hati Saat itu kita butuh pertolongan Allah Caranya bagaimana Ta'arraf ila Allahi firraha Kenalkanlah dirimu kepada Kenallah Allah Berusaha kenal Masa-masa lapang Ya arifka fi syidda Maka Allah akan mengenal engkau Dalam kondisi sulit Waktu sudah selesai Kalau ada yang bertanya Saya persilahkan Saya kembalikan kepada Pak Moderator Alhamdulillah Kita sama-sama telah menyimak Penyajian guru yang luar biasa Dari guru kita Ustadz kita Dr. Geranda Andirza SMA Tentunya para pemerintah Di rumah sudah bisa Untuk itu Kepada calma sekalian Yang ingin pertanyaan Silahkan untuk Resen Ya Nanti Menjawab pertanyaan Terus di dahulu Jadi Ustadz mohon memberikan Dua pertanyaan Di Ustadz Biar menjawab Resen Ya Pertanyaan pertama Nanti Panitia yang memilih Penjawabnya ya Pertanyaan pertama Siapakah Nama tabi'in Yang mengatakan Yang sengaja memanjangkan Solatnya Agar anaknya dijaga oleh Allah Ya silahkan Yang bisa menjawab Bisa langsung Resen Agak sulit Agak ini mudah Yang kedua lebih susah Silahkan Jaman sekalian Siapakah Yang Memanjangkan Solat tabi'in Agar anaknya dijaga Dari kalangan tabi'in Siapa Angil Solat Soalnya Lebih Angil Jawabannya Ya namanya udah patah dia Harus berusaha Masa gak ada Coba Lihat-lihat Adalah Belum-belum gak ada Itu ada itu Ya silahkan Monggo Salam Siapa Ibnu Sirin Ibnu Sirin Benar atau tidak Allah alam ya Sebentar Saya cek dulu Bukan Jadi kalau gak salah Jawabannya Salah Kalau gak salah Salah Jawabannya Dia ceklah Rasas usahanya Yang lain Yang lain Saya tadi tidak sebut Ibnu Sirin Ada lagi yang lain Sulit ya Silahkan Kalau gitu Hadiannya buat saya Pak Moderator Pertanyaan kedua Silahkan Silahkan Itu ada yang jawab itu Ada yang jawab itu Benar Itu yang F Siapa itu Febri Febri Rahayu Febri Benar itu Febri Rahayu Tolong di Raise hand Dijawab Kalau gak Dicatat oleh Panitia Udah benar Ya Febri Rahayu Tadi Saya lihat dia Tulis di chat Benar Gimana Boleh gak Dibenarin Atau disalahin aja Ya sudah Itu Febri Rahayu Said Ibn Musayib Benar Febri Rahayu Ya sudah Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Apa aja yang perlu dijaga Kalau yang perlu dijaga Satu menjaga sholat Kedua Kedua Menjaga janji Terus Tiga Menjaga buduh Terus Terus Menjaga apa Menjaga istri Menjaga istri Menjaga Menjaga buduh Kalau menjaga istri Enggak masuk Masya Allah Benar Jawabannya benar 100% Allah Ibarik Fik Silahkan Kalau ada yang bertanya Terima kasih Ini akan saya bantakan dulu Yang Tanyaan sudah dipilih Panitia Bismillah Assalamualaikum Ustaz Mengingat Hidayah Semua manusia Di tangan Allah Bagaimana Cara kita Dalam mendidik Anak dan keluarga Agar bisa Istri Tema Di dalam Al-Fid Dan Tetap Menjaga Dan Menjaga Allah Dengan Tentu Benar tadi Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita hanya berusaha Kita hanya berusaha Dan kita tidak Pede dengan usaha kita Jangan kita pede Karena memang Yang kasih hidayah Hanya Allah Nabi Muhammad Berusaha Menjelaskan Kebenaran Kepada pamannya Abu Talib Namun tidak Berhasil Allah berkendak lain Nabi Inuh Yang sangat sayang Kepada anaknya Berdakwa ratusan tahun Anaknya tetap Dalam kondisi Kafir Nabi Ibrahim Terhadap bapaknya Juga demikian Dan banyak contoh Sekali Nabi Lut Kepada istrinya Nabi Inuh Kepada istrinya Tidak mampu Jadi kita berusaha Dan menyerahkan Kepada Allah Benar-benar Kita serahkan Kepada Allah Yang paling penting Adalah berdoa Kita sering Bendoakan Anak kita Ini kadang-kadang Kita malas Doain-doain Minta dunia melulu Kita doain anak kita Bukan malam doain Nangis Minta anak kita Agar diberikan Dijedi anak yang soleh Diberikan pasangan Yang soleh Dan solehat Dimudahkan hafal Quran Kita doain aja Sudah Kita hanya melakukan sebab Yang kedua Jangan maksiat di rumah Jangan maksiat di rumah Maksudnya kita Nonton ini Nonton anu Anak-anak ikut-ikutan Anak-anak nonton drama Ini drama Korea Karena kita sendiri suka nonton Nonton bioskop Anak-anak Lihat kita nonton Dia ikut nonton Jadi dia biasa Kalau kita masih di rumah Kemudian kita berusaha Menghidupkan rumah Dengan kegiatan agama Contohnya Kita di rumah Solat sunnah Rasulullah suruh kita Solat sunnah di rumah Di antaranya Agar anak-anak bisa mengikuti Solat malam Anak-anak mungkin terjaga Bangun Lihat bapaknya solat malam Lihat ibunya solat malam Agar ada pengaruhnya Ada pengaruhnya Anak-anak lihat bapaknya Baca Quran Bukan anak-anak cuma bilang Eh nak Baca Quran Bapaknya Sibuk dengan WA Ibunya juga Nak Ayu Raja Nanti ditanya bu guru Tapi ibunya sendiri Main WA Gimana Ibunya sendiri baca Quran dong Biar anaknya lihat Gimana ibunya main HP Kemudian anaknya disuruh Baca Quran Gak bisa Jadi Itu saja Sekedar usaha berdoa Kemudian kita mencontohkan Kebaikan Dan jangan maksiat di rumah Saya bisa mungkin Semaksimal mungkin Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah alam bisawab Oke terima kasih Ustaz Untuk dari Pembelian kita Berikutnya Yang terpilih lagi Ustaz Ini dari Mukiah Isnaidi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum werahmatullahi wabarakatuh habitus Bertanya Bagaimana cara Menjaga iman kita Di waktu Pantadi seperti Ini Dimana Diri sering budur Semakan Ibadah menurun Karena kita Dan offline Dan gimana bisa mentas iman Saya bilang kita jangan pasrah dengan kondisi Kita punya Tuhan, kita punya Allah, kita punya kemampuan Jangan karena pandemi kita jadikan alasan untuk malas Enggak, kita bisa online seperti sekarang Kita bisa nonton Youtube yang bermanfaat Kita bisa baca Quran Jadi jangan kita jebak diri kita dengan suasana yang buruk Kita yang harus mengkondisikan suasana Kalau kita pasrah karena semuanya begitu Kita ikut-ikutan susah Maka saya bilang kita harus ciptakan suasana Selanjutnya kita punya jadwal kajian online Karena kajian mungkin tiap hari usah-usah banyak pilih Kalau hari ini saya ingin ngaji tauhid Hari ini saya ingin ngaji akhlak Atau tidak usah tiap hari mungkin seminggu tiga kali, seminggu dua kali Yang penting hari kita punya jadwal kajian online Kita tekuni, kita ikuti, kita catat, kita bertanya seperti itu Benar-benar kita belajar Alhamdulillah sekarang sarana belajar banyak Sarana belajar sangat Sangat banyak dengan online Ada tajwid online Banyak-banyak kita bisa belajar Yang kedua tetap berteman Kita meskipun dalam kondisi pandemi masih punya teman Jadi teman-teman yang soleh dan soleha Grup yang baik yang mengingatkan kita pada hari akhirat Seperti itu Dan seperti kata Nabi SAW Ibadah di musim fitnah seperti berhijrah kepada aku Ini zaman-zaman fitnah yang tidak kita pungkiri Apalagi kalau ada musim politik Aduh jangan tanya deh Sana maki sana, sana maki sini Bela sana, bela sini Hoaks, enak hoaks, ini Macam-macam Dan kita yang ikut Kita buang-buang waktu Itu hanya yang membuat iman kita Hancur-hancuran Orang lagi sibuk-sibuk dengan fitnah Kalau anda memang Kalau anda memang berkompeten dalam hal itu Silahkan Kalau enggak, ngapain Ibu rumah tangga kemudian ikut-ikut Tinggal Nyoblos-nyoblos saja Cerita Mau nyoblos ikut perkembangan sampai dua bulan Yang perkerain-pertikain macam-macam Ternyata nanti teman-teman sendiri sama-sama berteman Kemudian Habis buang-buang umur Buang-buang umur Kalau dia baca kurang dua bulan Entah berapa kali hatam Ikut berita ini, berita ini Kecuali kalau anda pakar politik Enggak ada masalah Ini cuma ibu rumah tangga Cuma pedagang asongan Cuma punya ini Ngapain gitu-gitu Apalagi ustad Ngapain Jadi Jangan lupa di zaman musim-musim sekarang ini Kita banyak beribadah kepada Allah SWT Zikir kepada Allah SWT Jadi jangan terjebak dengan kondisi pandemi Kalau kita selesai pandemi Akan ada kondisi yang lain Tidak akan Hidup ini isinya dengan ujian Kita yang mengkondisikan Diri kita Agar dalam kondisi apa pun Tetap berusaha untuk ingat Allah SWT Wallah alam bisawab Terima kasih ustad Ustaz Gilanda Dan jamaah Bapakullah Karena Waktu yang dibatasi kita ustad Ya ya Dan saat sekarang ini Ustaz azan dulu ustad Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Mohon maaf Mohon maaf sekali Pada seluruh jamaah yang telah bergabung Di Dora pagi ya Siang ini Dan mudah-mudahan Allah SWT Meningkatkan iman dan Selatan pakitatan Pada Allah SWT Amin 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 Taufsia yang diberikan Ustaz Ustaz Sebenarnya Ustaz ini banyak sekali Perkanya yang Jadi Menteri Sekali lagi, panitia perumahabian sekitar pecatnya di Hurtang atau waktu Kalimantan Timur sekarang sudah jam 11.58 waktu Adan Duhur dan sudah terdengar Adan Duhur di Maksim ini. Sehingga kajian pada hari ini kita cukup sekian. Sekarang diutapkan beribu-ibu diberkasi pada Hurtat Geper Piranda Hidra SMA yang telah berbenar memberikan kajian atau talsian kepada kita semuanya. Dan semoga kita semuanya berikan kesehatan dan tetap meningkatkan sirman fakwa kita. Amin, amin. Amin. Untuk saat ini, marilah kita sama-sama kehadirikan sihat atau turun pada pagi hari ini atau sihat ini dengan membaca tempatnya madris dan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.